Terima kasih Anda masih bersama kami di Polis Line. Pemirsa Tim Reskrim Polsek Uwara Kota Palopo, Sulawesi Selatan melepaskan tembakan peringatan saat menggerebek arena judi QQ di Kecamatan Uwara Tibur. Sejumlah pelaku berhasil kabur namun dua orang berhasil ditangkap. Tim Polsek Uwara Kota Palopo mengepung rumah yang menjadi arena judi QQ di Uwara Timur, Sulawesi Selatan. Jumlah pelaku berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Dua orang pelaku tertangkap tangan sedang berjudi, satu di antaranya merupakan ibu rumah tangga. Tak terima ditangkap, IRT tersebut melakukan perlawanan. Dia bahkan nekat melarikan diri dari kepungan polisi dengan cara merangkak lewat pintu belakang. Patugas penjita barang bukti berupa kartu domino, uang, dan dompet yang berisi ratus ribu rupiah. Penggerebekan yang kami datang atas dasar informasi dari masyarakat yang selama ini sudah resah dengan seringnya terjadi perjudian menggunakan domino, yaitu QQ. Sehingga dari informasi tersebut, saya bersama anggota saya melakukan penyelidikan dan penangkapan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku diamankan ke Mapol Sekwara untuk pemeriksaan lanjutan. Pelaku akan diancam hukuman maksimal 10 tahun ujara. Dari Kota Palopo Solusi Selatan, Nasruddin Rubak, Hanyus melaporkan.